Militer Jordania dilaporkan telah menembak jatuh rudal jelajah, Kuds, buatan Iran yang ditembakkan kelompok Houthi Yaman ke Israel, Rabu, 1 November 2023. Sejumlah rudal jelajah dilaporkan ditembakkan Houthi ke Israel setelah mereka mengumumkan perang atas negara Yahudi tersebut. Beberapa rudal dikabarkan ditembak jatuh atau dicegat militer Amerika Serikat di Laut Merah. Sisanya berhasil dijatuhkan sistem pertahanan udara Israel, Arrow. Beredar foto-foto serpihan rudal yang diakini sebagai rudal jelajah, Kuds, buatan Iran di daerah Mudawram, Jordania. Rudal tersebut diluncurkan oleh Yaman dan sasaran yang diperkirakan adalah pelabuhan Eilat Israel, sekitar 1.600 km jauhnya. Lintasan baru berbasis darat ini tampaknya menjadi alternatif dari Jalur Laut Merah, tempat rudal-rudal sebelumnya dicegat oleh kapal perusaha Karni Aes. Pilihan rute darat dan ketinggian penerbangan rudal berpotensi menurunkan kemungkinan deteksi oleh radar pengintai. Rudal tersebut berhasil menempuh jarak sekitar 1.500 km sebelum kendali hilang pada bentangan 100 km terakhir menuju Almadurah di Jordania. Baru-baru ini, pemerintah Jordania dilaporkan telah meminta Amerika Serikat, AS, untuk mengirimkan sistem pertahanan udara rudal patriot ke negara tersebut. Aksi Jordania ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya gejolak regional di kawasan Arab. Hampir seluruh negara-negara di kawasan itu menentang Israel dan memberikan tekanan ke AS untuk menyerukan ke Israel gencatan senjata di Gaza. Juru bicara Angkatan Bersenjata Jordania, Minggu, 29 Oktober 2023, menyebut, rudal patriot akan meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Kami meminta pihak Amerika untuk membantu meningkatkan sistem pertahanan kami dengan sistem rudal pertahanan udara patriot, kata juru bicara militer Jordania, Brigadir Jenderal Mustafa Hiyari. Konflik antara Israel dan Hamas masih merupakan situasi yang kompleks dan mudah berubah, dengan tantangan dan konsekuensi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong penyelesaian damai, namun mencapai hal ini masih merupakan tugas yang berat. Kekerasan dan korban jiwa yang terus berlanjut menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap konflik Israel-Palestina.